Intro Ya, kita masuk ke tutorial cara menaikkan resolusi akhir dari gambar yang di export pada format powerpoint, nah misalnya kita mau menyimpan gambar ini, ya menjadi sebuah slide ini menjadi sebuah gambar ya, pada bagian file export, lalu pilih pada bagian change file type, pilih pada bagian misalnya kita format gfg, lalu kita save as ke dalam folder nya tadi, kita save just this one nah, jadi pada bagian hasil ininya, gfg, lalu kita perhatikan properties detail, nah jadi hasil akhir pada bagian gambar itu adalah 9.920 jadi 920 x 920 dengan dpi ini itu adalah 96 dpi, nah bagaimana cara menaikkan resolusi akhirnya ini ya, caranya tinggal kita klik pada bagian start komputer kita lalu kita klik lalu kita ketik regedit ya, kalau sudah klik lalu kita cukup ya, lalu pilih pada bagian hack current user dulu ya, pada bagian hack current user pilih pada bagian software lalu pilih lagi pada bagian microsoft pada bagian microsoft pilih pada bagian office dan pilih yang pada bagian tinggi kalau disini saya gunakan office 365 maka yang 16 saya pilih lalu kita pilih pada bagian powerpoint ya, dan pilih lagi pada bagian option nah, jadi pada bagian sini ya, untuk anda yang ingin mudahnya itu silahkan buka di support microsoft.com ini link-nya nanti saya berikan ya, jadi sudah ada pilihannya yang ini hack current user software microsoft copy slash 16.0 powerpoint dan option lalu kita tambah file baru dengan nama export bitmap resolution yang kita tambahkan adalah di word jadi jangan sampai salah nanti ada new ada di word ada keyword yang kita gunakan adalah di word ya new value-nya ini jadi dihapus ganti dengan export bitmap resolution tinggal kita enter kalau sudah nah dan binarinya ini kita atur modify dan ini karena kita mau resolusinya jadi 300 yang lebih besar 300 dpi maka value datanya ini kita berhenti dengan 300 kalau sudah pastikan ini adalah decimal jadi jangan yang hexadecimal tapi decimal ini 300 oke sudah nah, kita tutup masih pada bagian slide yang sama lalu pada bagian file export export change file type gfx save kita edit nah just this one ya nah, perhatikan kalau tadi di bagian sini adalah 1920x1920 sedangkan format yang kita baru itu dia jadi berkali-kali lipatnya ya karena dia jadi 300 dpi dan ini hasil akhirnya jadi lebih bagus lebih tajam dan lebih detail nah, 300 dpi bandingkan dengan yang ini tadi dia hanya dia hanya 92 dpi nah, yang sudah kita edit tadi itu menjadi 300 dpi dan ukuran dimensinya juga lebih bagus lagi ya sehingga ketika Anda ingin mencetak ukuran banner yang saya pernah mencetak banner ukuran 4 meter dengan hanya menggunakan yang seperti ini hasilnya sangat memuaskan tidak pecah ya nah, jadi silahkan Anda praktekan semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati